Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi Celegawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Setelah bersama sekitar 1 bulanan Dengan Samsung Galaxy A05s Saya sudah merasakan berbagai pengalaman Dengan smartphone ini Baik itu bikin seneng Ataupun kadang malah bikin sedih Nah di video ini saya mau sharing Kira-kira kelebihan dan kekurangan apa saja Yang sudah saya alami bersama Samsung Galaxy A05s Sehingga bisa jadi pertimbangan Teman-teman gadget sebelum membeli smartphone ini Oke langsung aja kita mulai Di Gadget Review Yang pertama kita ngomongin yang happy-happy dulu Nah untuk kelebihan yang pertama Adalah kualitas layar yang ciamik Ya jadi untuk layar Samsung Galaxy A05s memiliki layar dengan ukuran 6,7 inci Resolusi Full HD Plus Dan makin mantapnya adalah refresh rate yang sudah 90Hz Untuk panelnya tentu ini masih PLS LCD Tapi saya rasa untuk kualitas warna dan gambar yang disilkan Ini sudah tajam dan cerah ke Samsung Untuk layarnya kalau dipandang lama-lama juga masih nyaman Berkat gerakannya yang smooth dan warnanya cenderung lebih soft Jadi mata saya tidak mudah lelah Cuma ada satu keluhan di sektor layar Yaitu reverse rate-nya yang tidak bisa kita atur Jadi auto ngelock di 90Hz terus Sehingga kalau semisal baterai sudah mau habis Kita tidak bisa atur manual ke 60Hz Ini cukup disayangkan Kelebihan yang kedua adalah adanya jaminan update software yang tidak main-main Ya masalah after sales memang brand Samsung adalah salah satu yang terbaik di pasaran smartphone Indonesia Tidak cuma masalah servis secara fisik Tapi masalah dukungan software di smartphone Samsung juga sangat diperhatikan Samsung Galaxy A05s memiliki dukungan software yang sangat terjamin Yaitu yang pertama mendapatkan jaminan update OS sampai 2 generasi Kemudian jaminan update security patch hingga 4 tahun lamanya Tentu ini menjadi kelebihan dari Samsung Galaxy A05s Bila dibandingkan smartphone-smartphone lainnya Kelebihan yang ketiga adalah sudah support video hingga 60fps Ya untuk di sektor video Samsung Galaxy A05s sudah support hingga resolusi 1080p Dengan frame rate di 60fps Ini support tidak cuma di kamera utamanya saja Tapi kamera depannya juga sudah support Yang dimana menurut saya ini sangat positif Soalnya jarang-jarang Samsung sudah memberikan support video hingga 60fps di smartphone terjangkaunya Kelebihan yang keempat adalah desain back case yang feelnya premium Ya salah satu ciri khas Samsung adalah memiliki desain back case yang hampir sama Dari kelas entry level hingga flagshipnya Jadi ada beberapa buah kamera di bagian atas pojok kiri Yang dimana Samsung Galaxy A05s memiliki 3 buah kamera dengan 1 buah LED flash Nah bisa dilihat ini desain back case-nya sangat mirip dengan flagship Samsung Galaxy S23 Sehingga saya rasa pamor dan kesan premium di Galaxy S23 bisa nurun ke Samsung Galaxy A05s Ya ini lumayan banget buat para pengguna smartphone entry level Samsung Tapi mungkin agak nyesek ya buat para pengguna flagshipnya Samsung Nah sudah di kelebihan sekarang saya lanjut ke kekurangan selama menggunakan smartphone ini Kekuran pertama yang saya rasakan adalah sensor di Samsung Galaxy A05s yang tidak lengkap Di setor sensor smartphone ini masih sangat minim Jadi tidak tersedia sensor gyroscope bahkan magnetiknya juga tidak ada Jadi kalau untuk gaming masih agak kurang terutama game FPS Sedangkan untuk di underline GPS juga masih agak kurang berkat tidak adanya sensor magnetik Oh ya kelupaan untuk sensor NFC-nya juga tentu tidak ada Jadi agak ribet untuk kalian yang tinggal di ibu kota ataupun banyak jalan tol Kekurangan yang kedua adalah untuk One UI-nya ternyata tidak sesmooth seperti One UI yang saya bayangkan Ya selama saya menggunakan smartphone ini saya merasakan ada kekurangan di sektor software-nya Terutama saat di aplikasi kamera Tidak tahu kenapa cukup sering saya rasakan agak nge-lag saat di aplikasi kamera Terutama saat saya cukup sering foto-foto Nah kalau sudah nge-lag nanti saat kita klik tombol shutter Responnya jadi cukup lama Sehingga membuat saya jadi kurang nyaman Dan terkadang hasil fotonya malah jadi error seperti ini Padahal kejadian ini tidak saya rasakan di Galaxy Ano 5 yang harganya lebih murah Jadi saya rasa tinggal tunggu update software untuk mengatasi masalah ini Kekurangan yang tiga adalah hasil foto yang kurang mantap Ya jujur aja dengan smartphone Samsung saya kadang berekspektasi cukup tinggi untuk kualitas kameranya Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi di Samsung Galaxy Ano 5s Sebagai orang awam jadi semua fitur kita aktifkan seperti scene optimizer Kemudian auto HDR Hasil foto dari smartphone ini saya rasa warnanya kurang akurat dan terlalu gonjreng Malah kesannya seperti agak lebay Bisa dilihat hasil foto-foto yang sudah saya jepret Cuma ya ini masalah penilaian saya pribadi Kalau semisal dari teman-teman gadget merasa hasil seperti ini malah lebih oke ya monggo Cuma memang kalau tipikal warna seperti ini Saya rasa lebih cocok memfoto pemandangan ataupun objek yang berwarna Karena bisa jadi lebih pekat untuk warnanya Sedangkan kalau objeknya manusia saya rasa malah jadi kurang Kekurangan yang terakhir adalah kecepatan ngecas yang cukup lama Samsung Galaxy Ano 5s sudah support fast charging yaitu hingga 25W Dengan baterai 5000 mAh saya ngecas dari kondisi 0 hingga 100% butuh waktu hingga 2 jaman Yang dimana ini kerasa lamanya saat sudah 90% ke atas Jadi kita harus lebih bersabar lagi Ya itu dia kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan selama menggunakan Samsung Galaxy Ano 5s Untuk setel lainnya seperti performa, speaker, dan lain-lain Saya rasa sudah oke sesuai dengan harganya di 2 jutaan Sehingga tidak masuk ke kelebihan ataupun kekurangan Jadi sekarang teman-teman gadget bisa lebih mengerti Kira-kira apakah Samsung Galaxy Ano 5s cocok untuk dimiliki atau tidak Kalau saya pribadi, misal teman-teman memang ingin atau suka brand Samsung Galaxy Ano 5s masih oke banget untuk dimiliki Soalnya untuk kekurangannya saya rasa lebih banyak di sektor software Yang dimana tinggal tunggu update software Supaya berbagai masalahnya bisa diselesaikan Oke cukup sekian gadget review Samsung Galaxy Ano 5s Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh